Halo Sobat PIK 2, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk datang langsung ke kantor Kementerian Kebudayaan Thailand yang bertanggung jawab atas agama, seni, dan budaya di Thailand. Kedatangan saya kesini untuk berbincang-bincang lebih lanjut mengenai patung emas semienfo atau patung forfesis budaya yang akan dihadirkan di PIK 2. Seperti apa? Langsung saja kita simak liputannya berikut ini. Semua barang antik yang dibuat di Thailand harus melalui proses kurasi yang ketat dari Fine Art Department, Kementerian Kebudayaan Thailand. Halo Sobat PIK 2, senang sekali pada kesempatan kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk bercakap-cakap dengan perwakilan dari Kementerian Kebudayaan Thailand, Department of Traditional Art. Pak Sarwan, sebagai perwakilan dari Kementerian Kebudayaan Thailand, boleh dijelaskan sedikit Pak mengenai proses kurasi sebelum patung ini dikirimkan di ekspor ke luar negeri, khususnya Indonesia? Pak Sarwan, sebagai perwakilan dari Kementerian Kebudayaan Thailand, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama untuk proses kurasi dari proses membuatan patung jadi, patung setelah jadi akan dikurasi, dikirim kemudian berapa lama untuk jangka waktunya? Pak Sarwan, sebagai perwakilan yang dikirim kemudian berapa lama untuk jangka pengen jangka waktunya, diterima kasih perwakilan dari Kementerian Kebudayaan Thailand dan Kementerian Kebudayaan. Pak Sarwan, dalam kesebutan yang dikirimkan kepada keta-keta berapa lama untuk kutus, dikirim kemudian berapa lama, sementara ini berapa lama juga. Oh, berarti akan diberikan seperti label begitu ya? Untuk 4Faces Buddha ini selama proses kurasi berarti harus dipastikan bahwa model, bahan, semuanya sudah memenuhi standar untuk diekspor begitu ya? Oke, baik. Terima kasih atas percakapannya. Senang sekali bertemu dengan Bapak Sharon. Semoga progres pengiriman patungnya lancar sampai ke Indonesia. Patung Semianfo pertama di PIK 2 setelah melalui proses kurasi ketat dari Kementerian Kebudayaan Thailand dan dikeluarkan surat izin ekspor. Barulah patung Semianfo seberat kurang lebih 3.000 kg ini bisa dikirim ke Indonesia. Diperkirakan akan tiba di PIK 2 Indonesia sekitar bulan Juli 2023 dan memulai proses konstruksi di lokasi akhirnya. Mari kita tunggu kehadiran patung Semianfo pertama di PIK 2. Terlihat jelas setelah patung ini dibuat oleh Maestro Semiman di Thailand, sebelum dikirim ke Indonesia pun melalui proses kurasi yang sangat ketat oleh Kementerian Kebudayaan Thailand. Sungguh patung Semianfo ini memiliki nilai religi dan nilai seni yang sangat tinggi. Nantikan segera kehadirannya di PIK 2. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 021-588-8000. Dan dapatkan update terbarunya melalui media sosial kami di bawah ini.